Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrofil alamin Wasolatu wasalamu ala asrofil mursalin Wa ala alihi wasobihi ajmain amabadu Kepada Dewan Juri yang terhormat Dan teman-teman yang saya cintai Perkenankan saya akan membawakan sebuah pidato Yang bertemakan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda Berbuat jujurlah kalian karena jujur Akan membawa kita kepada surganya Allah s.w.t Rasulullah sallallahu alaihi wasalam adalah orang yang sangat jujur Karena kejujurannya itu Beliau mendapatkan gelar alamin Yang berarti terpercaya Waktu masih kecil beliau sudah ikut berdagang Namun tidak pernah curang Perihal dagangannya dan kepada majikannya Dan saat tumbuh dewasa Beliau menjadi pemimpin yang sangat hebat Baik dan jujur Tidak pernah memberi janji-janji palsu kepada pengikutnya Ada sebuah cerita Di tanah Jawa Yang Menguncurkan kejujuran Dari kerajaan Dari kerajaan Dwarawati yang bernama Prabu Sri Batoro Kresno Yang waktu kecil bernama Noroyono Prabu Sri Batoro Kresno tidak pernah Membodohi para Pandawa Saat Perang Baroto Yudho Joyo Binangun Melawan Para Soto Kurowo Anehnya Prabu Sri Batoro Kresno Yang baik dan jujur dalam strategi perang Membantu para Pandawa melawan Dan merebut kembali Kerajaan Hastinapura Dan Pandawa pun berhasil Menang Jaya Dalam pertempuran Barato Yudho Joyo Binangun Melawan para Kurowo Begitulah cerita Dari Prabu Sri Batoro Kresno Yang bisa kita Ambil hikmahnya Dan bisa kita ambil Sikap baik dan kejujurannya Saya hanya menyampaikan Tetap berbuat Jujur Dimanapun kita berada Baik di rumah Di lingkungan sekolah Dan di lingkungan masyarakat Demikian dari saya Bila ada salah kata Mohon dimaafkan Bilai Taufik Wah Lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati